Sementara itu bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto membagikan 1.270 unit sepeda motor untuk TNI Polri di Mimika, Papua Tengah. Kegiatan Prabowo dilakukan sebagai Menteri Pertahanan. Hal ini bentuk dikungan kepada prajurit TNI Polri dalam menjalankan tugas sebagai pasukan di tengah masyarakat. 1.270, tapi ini adalah untuk babinsa seluruh Indonesia. Jadi bertahap seluruh babinsa akan dapat motor dan juga kita coba sebagian motor mungkin di beberapa tempat, sebagian adalah motor listrik, motor listrik buatan Indonesia sendiri, buatan anak-anak Indonesia, buatan PT.Land bersama PT.Pindad, kita sudah berhasil membuat motor listrik, nanti akan kita bagikan juga. Ketiga bakal capres semakin intensif di waktu sosialisasi program dan gagasan sebelum musim kampanye dimulai pasca Senin penetapan ketiga pasangan capres-cawa pres di Komisi Pemilihan Umum.